Hah? Onat mana ya? Aku nggak ngeliat ada Onat di sini. Mana ya Onat? Hah? Pasti Onat sudah ngumpet. Feeling aku, Onat pasti ada di belakang kursi ini. Halo! Ah! Ayam kaya Cie, ayam kaya Cie! Crispy, crispy, crispy! Arigina, arigina, arigina! Crispy, crispy, crispy! Arigina, arigina, arigina! Kamu kaget nggak sama kagetan aku yang gimmick itu? Aku kaget banget. Tadi aku sempat dengerin kamu main handphone di belakang. Iya. Sangat niat ngumpetnya. Tapi serius dikit nggak kalau gini? Bisa, bisa. Lu tenang aja. ZI! Gua tenang aja. Emang lu terlihat gua nggak tenang? Gua sangat tenang kan dia menghadapinnya semua. Loh, eh lu mau ngomongin tenang nggak-tenang nggak? Hahaha. Apaan sih Nat? Lu mau ngomongin tenang nggak-tenang nggak? Nggak, iya. Gua kan orangnya nggak tenangan. Iya lagi lu bener-bener. Iya kan? Nggak balance gitu. Nggak, lu ngapain. Di bawah, biar rapih tuh gimana sih? Nggak biar rapih, taruh atas. Taruh atas, iya. ZI! Gua punya surprise nih buat lu. Hah? Lu kan bintang lu Leo kan? Iya, bintang lu Capricorn kan? Terus? Oh ini apa? Lu bakal bintang ya? Lu kan Leo. Iya gua Leo. Gua Capricorn. Gua pingin, gua punya sesuatu buat lu. Apa tuh? Gua mau mobil. Gua mau mobil. Tidak, tidak. Itu perempuan? Ada perempuan yang... Apa namanya? Apa namanya? Lu ngomong api? Yang punya bintang sama lu. Oke. Yang punya dua ya? Yang punya dua. Leo, Leo, Leo. Oke. Happy nggak lu bisa ngobrol sama orang Leo atau Leo? Happy. Happy ya? Happy kayak... Ih, mendingan gua sama Leo aja daripada gua ngobrol sama Capricorn kan? Mendingan Leo kan? Mendingan Leo buat gue. Mendingan Leo buat gue. Gua undang ya. Leonardo. Lu nggak dong? Gua undang ya. Caca Arsyanda. Dia tanggal lahirnya tuh sama persis sama gue. Boong. Ulang tahunnya sama. Tanggal 10 Agustus set... Ingat gue ya? Setau gue. Tahun? Ma, mana gue tau. Oh lu nggak tau. Tapi sama-sama 10 Agustus. Sama-sama 10 Agustus. Biasa orang yang kata kalau lahirnya sama, sifatnya sama sih. Siapa tau? Makanya kita ngobrol. Ya, gua panggilin ya. Oke. Caca. Mari Ce. Hei hei. Halo. Apa kabar? Halo, salam kata. Halo, Onan. Aku Caca. Kita udah mengulang yang tadi ya? Iya, apa-apa. Nggak keliatan kamera. Iya, ini keliatan kamera ya. Apa sih? Caca apa kabar, Ca? Jadi maksudnya kalian dari tadi syuting nggak keliatan kamera, maksudnya gimana? Enggak. Tadi maksudnya Onan, kita cipi-cipi-cipi. Iya. Tadi kita sebelumnya kan udah cipi-cipi-cipi. Onan tuh kayak, ah tadi mau ngulang ya? Gitu. Oh, oke. Oh lu perlu ngejelasin itu sedikit. Iya, 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 iya. Kan bingung. Iya, iya. Maaf ya. Marsyanda. Bidadari. Apa kabar? Ya ampun, Bidadari. Baik kali ya. Gue dulu nontonin. Gue dulu nontonin tiap hari gue. Iya, itu tahun 2000 kali. Itu tahun 2000. Iya, 2001. Lu Panji Manusia Millennium ya dulu ya? Iya, terus Jinny. Oh Jinny, tapi sebelumnya deh gitu. Itu lebih lama lagi sih. Putri Duyung. Lu nonton ya? Nonton. Di anak punggung. Di sekolah. Gue 90 gue. Oh, 90. Lu berapa? 8-9. Oh, berarti bisa. NG 9-2. Sebuah fun fact, aku pun lahir di tanggal 10 Agustus juga. Demi apa? 10 Agustus juga, akhirnya sama-sama Leo doang tapi tanggalnya biasa. Ajrit. Gak, gak usah ikutan lu. Tadi sebelum kamu in, friendi, terus katanya Ona tuh sengok ngasih aku surprise. Katanya ada bintang tamu yang sama Zodiacnya. Terus aku ingat, oh kalo ngomongin Kak Caca, bukan cuma Zodiac, tapi tanggal akhirnya juga sama. Berarti sifat kita sama banget. Kurang lebih sama. Aku gak kenal kamu. Berarti sebelum kita pertama kali ketemu banget dulu. Iya. Kalo Leo tuh gitu ketemu Leo. Cuma kita ngobrol dulu sama Kak Caca. Kak Caca, kamu itu Leo sejati gak sih? Ah, itu dia. Aku gak tau. Iya, kayak kamu sering baca-baca karakter-karakter Leo atau apa. Atau ada orang yang kayak. Kayaknya dulu aku lebih Leo dari aku sekarang. Kenapa tuh? Gimana? Maksudnya gimana? Iya, jadi Leo itu kan katanya suka jadi center of attention. Suka spotlight. Nah, aku tuh malah makin kesini jadi gak terlalu kayak gitu dalam hal itu ya. Terus apalagi sih kalo Leo. Bukannya orang yang katanya aneh-aneh ya. Gak mau bergaul. Temen gue yang Leo tuh aneh banget cuma. Cuma jelasin. Mungkin lo lebih tau. Leo menurut yang lo tau gimana? Leo yang menurut gue tau tuh males bergaul. Terus punya pemikiran sendiri. Itu bener banget sih. Bener kan? Iya. Terus kayak gak begitu suka keluar-keluar orangnya dirumammu lho. Bener sih. Tapi Leo itu supel juga ada yang bilang. Kalo NZ gimana? Kalo NZ gak tau diri ya kayaknya. Leo gak tau diri dia. Kalo aku mulai berubah juga sebenernya. Kayak aku malah masuknya ke sisi Capricorn, sisi moonshine-nya malah. Daripada Leo-nya. Oh kamu ada yang moonshine, rising sign gitu ya. Iya. Oh temen aku. Jadi tadi gue abis baca. Ada kan ya sekarang banyak banget ya. Kayak misalkan content creator yang ngebahas tentang Zodiac. Ada namanya I'm Raising. Instagramnya. Nah dia abis membahas tentang. Oh kata itu. Iya. Pasti banyak aneh suka ngomongin Zodiac gitu. Zodiac itu kan. Zodiac itu kan. Zodiac. Oh. Tempat itu ya. Baru bisa. Nah terus si I'm Raising ini. Account ini lagi membahas kayak. Apa namanya. Jangan ngedate sama Leo. Ada 12. Apa aja. Jadi semua Zodiac juga. Seru-seruan gitu kontennya. Seru-seruan gitu lah kontennya. Pertama katanya Leo itu cemburuan. Bener nggak? Bener nggak? Enggak. Enggak kan. Tapi. Tapi aku bisa nggak cemburuan. Aku bisa nggak cemburuan karena ada pengalaman. Gue ada pengalaman. Kenapa? Dulunya gue cemburuan banget. Terus gue ketemu satu. Ini dulu ya. Iya. Dulu banget. Ketemu satu pacar. Yang gila brengsek banget. Jadinya gue tuh cemburuan terus kan. Karena dia nih. Pokoknya flirting mula sama cewek. Oke. Terus akhirnya gue posesif sama dia. Terus udah gitu karena gue posesif. Dia makin kurang ajar lagi. Makin perse. Sampai gue akhirnya trauma menjadi posesif. Trauma menjadi cemburuan. Akhirnya gue jadi. Sebaliknya. Iya. Jadi kamu termasuk yang cuek. Kalau misalkan berpasangan. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Enggak. Masih ada sih cemburuan. Cuma dirahasiain. Dipendam ya. Dipendam. Tapi setelah aku memang ada teritorial sih. Aku orangnya agak teritorial. Misalnya gimana? Contohnya gimana? Misalnya lu suka sama cowok. Enggak. Misalkan gini deh. Kayak gue jalan sama cowok gue. Misalkan gue jadian sama lo nih, Nat. Gue jalan sama lo. Tiba-tiba lo di jalan tuh lo ngeliat ada cewek cantik nih. Baby misalkan lewat. Apa namanya? Diameter berapa meter gak boleh gitu ya. Teritorial tuh gitu ya. Iya kan tipenya kayak. Lagi sama cowok. Enggak boleh tengok. Enggak. Misalkan ada baby lewat nih. Ah baby tiba-tiba lo menyesel. Menjadi nama gue. Kayaknya dia di jodoh gue gitu kan. Terus liat baby kayak. Ah cakep banget nih cewek. Terus samping gue. Gue bisa yang kayak. Liat tuh liat. Dia mau tau kan. Gitu. Oh. Itu kayaknya semua lintang begitu deh. Masa? Iya. Gitu gak usah Leo. Gak kayak gitu Leo. Yaudah. Leo menurut lu identiknya apa lagi? Sebenernya cemburu. Pede. Dia percaya diri. Percaya diri. Kok temen gue itu enggak ya? Tapi sebenernya dia insecure. Bener. Oh itu bener banget deh. Oh sebenernya dia percaya diri. Dia lebih memahami Leo deh daripada aku. Oke. Leo tuh menenama Mbak Beca Bita. Soalnya gue sesuai dia. Iya kan? Oh dia Leo juga? Enggak Beb. Ah bodo amat aku tau. Ah gak tau ah gue. Tapi kamu pernah nyari-nyari gitu gak? Kayak tipenya yang. Oh gue lagi dekat sama Colibra. Gue cari-cari tentang Libra gitu gak? Justru itu. Aku sengaja gak mau cari tau. Kayak bodo amat gitu ya? Bukan bodo amat. Kayak takut kalo misalnya tau. Ternyata gak compatible. Terus kayak ya masa gue harus putus sekarang gitu. Karena Google gitu kan. Iya 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 iya. Iya bener-bener. Oh iya juga. Iya bener-bener lagi. Iya bener-bener sih sign. Sama universe gitu kan. Iya iya iya. Lo juga gak bakal cocok. Terus lo masih memenantang sign ini. Kayak jadi suggesti gitu ya? Iya takut gitu loh. Tuh kan ini bukti satu. Ini bukti dua deh bukti tiga. Oke gue putus sekarang kan gak lucu. Tapi gue jalani aja lah. Biar tau sendiri. Gapain lu pewek. Menurut lo nih. Ini bintang oke banget deh. Capricorn ya katanya. Menurut lo bintang yang kayak ini bintang oke banget nih. Gue gak pernah sama Capricorn. Atau menurut lo bintang ini oke banget. Oh ini bukan soal pacar. Bukan soal pacar. Kamu bisa pertemanan, bisnis, temen. Menurut lo bintang apa? Jorah. Gue gak apa ya. Gue mau jawab tangan jayis banget sih. Bintang film. Jijij banget gak lo? Oh Allah. Oh Allah. Kak sebenernya gue jawab. Lo jawab, gue gak akan ketawa. Itulah Leo. Kak gue gak tau bintang apa. Soalnya kadang-kadang gini loh. Misalnya bintangnya sama-sama Leo gitu ya. Terus tanggal 10 Agustus juga nih. Tapi yang satu, misalnya tahunnya sama deh. Nah yang satu lahir jam 10 pagi. Yang satu lahir jam 3 sore. Itu tuh udah sifatnya beda. Iya pasti, beda. Berseternya beda. Karena gue tuh pernah ngomongin soal namanya Vendik Astrologi. Jadi itu tuh udah kayak. Melingkaran gitu kan. Jadi dia menjelasin. Pokoknya semua orang kalo jamnya beda. Kotanya beda. Itu udah jalur hidupnya. Beda. Sifatnya beda. Ini dia makanan kita. Iya nih. Saimut aja gitu. Iya ini tuh. Aduh. Makanan kita hari ini adalah KFC Superbesar 1. Jadi mau mau apa Nat? Udah dapet 1 potong ayam. Betul. 1 nasi, 1 minuman. Butuh apa lagi sih? That's right. Porsinya tuh pas banget Nat. Jadi kita makan yuk. Tapi kita harus pake hand sanitizer dulu. Mana? Iya dia. Oh gak suka diumpet-umpetin gitu. Kenapa sih sih? Biar hasil ya. Oh iya. Karena dia gak sponsor. Sponsor. Sponsor utama this order. Hanya KFC, KFC, KFC. Aku cinta KFC. Lu suka deh ayam gede-gede gini. Gak suka deh. Makan ayamnya dulu. Aku gak perlu saus-sausan lagi. Karena menurut aku ayamnya enak banget. Aku paling suka kulit-kulitnya. Hmm. Hmm. Gue tiap shooting this order. Sengaja gak makan 2 hari. Kenapa? Karena gue tau gue akan makan KFC. Hmm. Kulit ayam KFC yang kriuk dan daging yang penuh bumbu. Itu selalu memang juara enak di hati gue. You need to unlock your iPhone. Hmm. Tuh. Ada suara tuh enak. Iya. Temen gue. Hmm. Jual lagi sih? Kulit KFC yang crispy dan dagingnya yang juicy gitu. Itu baru bumbu. Selalu juara di hati gue. Juara 1. Ini sih. Kalau urusan ayam. Gue percaya sama KFC. Guranya sobatku ya. Beli super besar 1. Di KFC store red. Atau pesan melalui aplikasi KFC. KFC ku. Bisa diulang gak aplikasinya? Biar pada gampang. Apa nama aplikasi sih? Kalian bisa download juga atau bisa order di aplikasi KFC ku. Ini kan cuman kayak gini. Kan menurut gue kayaknya. Tunggu. 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 Ini kayaknya harus doa dulu. Harus doa dulu. Coba ya. Coba ya. Gue pake fokus. Gue pake intention. Eh ini jelek banget dulu sih. Eh bisa. 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 Ini shock ya. Bisa. Gue shock sih. Jangan sampai lo kepentok. Jangan sampai kursinya kebalik. Bisa satu. Lu gak bisa sih. Minimal satu deh sih. Ini sakit. Ini tiga. Enggak. Tadi gue tuh bikin lo giniin. Enggak ya. Tapi dia hebat banget. Ini tiga beneran. Beneran kak. Gila Najikal banget. Eh maaf ya gue geser. Gak apa-apa kak. Itu diam-diam. Lu mau udahan aja gak sih main ini. Atau kak Caca. Kak Caca itu hadir di program anjay. So asik deh. Di acara this or that. Dis or that. Terus? Gue tangkap. Silahkan kalau mau. Bahkan gak ngapain. Gak ngapain. Gak ngapain. Oke. Jadi this or that. Kita bakal ngasih beberapa pilihan. Gak pilihan. Gak beberapa sih. Cuman dua pilihan. Oke. Kak Caca pilih aja mau A atau B. Atau lebih suka mana. Gitu ya. Nelfon apa chatting. Chat. Kenapa? Soalnya dia lucu banget kalau chat. Contohnya. Contohnya dia tuh suka kayak. Ibu. Please send me. Your five most favorite emoji right now. Itu sih. Terus dia kirim punya dia. Terus dia kirim punya aku. Terus dia suka kayak. Malah cerita-cerita yang aneh-aneh tuh di chat. Gitu. Kalau nelfon malah. Ya biar. Ya biar. Iya. Cuman jadi biasa aja gitu. Kalau chat tuh unik-unik omongan dia. Paling unik gitu tuh. Tipe yang nyimpenin chat gitu. Gak maksudnya kamu save. Kamu baca-bacain lagi gitu gak? Baca-bacain lagi. Tapi kalau kayak di screencap. Di save gitu. Enggak sih. Baca-bacain lagi. Lucu soalnya. Jadi chattingan. Oke. Kak Caca. Main sama Sienna di dalam. Atau di luar rumah? Kenyataannya atau lebih pengennya? Kita lebih pengen dulu. Di luar rumah. Di luar rumah. Di luar rumah. Di luar rumah. Tapi bener. Karena pandemi di dalam rumah. Mau mama mau kemarin. Panas, hujan, di dalam rumah. Lebih nyaman. Betul. Tapi kenapa kak? Kenyataannya jadi di dalam. Udah tau ya? Gimana kak? Gimana padi? Kan kamu pengennya di luar rumah. Iya. Tapi kenyataannya di dalam terus. Kalau misalkan keluar. Kamu pengennya kemana? Kalau keluar tuh maksudnya yang outdoor. Iya. Banyak taman. Kena udara luar. Ada pohon. Gitu loh. Tapi kenyataannya kan yang di dalam. Kalau nggak rumah. Mall. Gitu. Playground. Playground. Ya. Gitu. Playground. Lu jangan ngasih tatapan gue salah. Untung. Untung lah nggak ngomong playgroup. Playgroup. Jadi lebih serang di luar. Ya. Sebenernya. Sebenernya lebih seru di outdoor sih ya. Kegiatan gitu ya. Oke. Suzy. Disorder. Dua lagi. Melihat si anak-anak dewasa. Jadi sedih atau malah bahagia. Bahagia. Masa sih? Iya. Kamu kan tau nih. Dia udah mulai perbedaan yang kayak. Ih anak gue udah mulai masuk. Dia umur berapa sih kan masuk ke malam. Sembilan. Tuh kan udah bentar lagi. Ya puber gitu. Bentar lagi. Jadi. Beda sih ya. Kalau misalnya. Dulu kan waktu kecil. Bercandaannya beda sama sekarang. Kalau sekarang tuh dia udah kayak lebih dewasa. Udah kayak sama teman sendiri gitu. Iya. Kalau ngobrol lebih seru. Lebih lucu. Terus kayak. Makasih. Terus gitu kayak ada banyak hal-hal yang. Dia yang tadinya belum paham. Sekarang udah paham. Terus suka curhat soal teman-temannya. Gitu gitu. Jadi lebih lucu aja sih. Dan mungkin aku termasuk orang tua yang. Apa ya. Ya udah nyantai aja gitu. Anaknya tumbuh dewasa. Kan ada orang tua yang kayak. Please stay umur 4 tahun, 3 tahun aja. Iya. Kalau aku kayak. Emang udah jalannya harus dia tumbuh besar gitu. Masa stay di umur. Gue tuh pengen itu anak gue 4 tahun, 3 tahun aja dong. Takutnya badung. Itu kenapa? Oh. Takutnya badung kayak gue. Oh. Kan lagi lucu-lucunya tuh. Takutnya ntar. Eh si Ana udah mulai ngelawan gitu. Si Ana kamu makannya. Gak. Gitu. Belum? Engga sih. Soalnya kita udah membuat dia puas-puasin untuk melawan tuh pas umur 2. Sebelum 2 tahun. Maksudnya? Maksudnya adalah. Jadi dulu itu gue belajar parenting bahwa kalau misalnya anak nangis. Anak nereak. Anak tantrum. Itu tuh dibiarin dulu aja. Dibiarin, dibolehin dan malah di acknowledge gitu loh. Malah kayak kita, misalnya dia nangis. Hmm. Atau dia ternyak-ternyak gitu lah ya. Iya, iya, iya. Kita tuh malah kayak gendong dia dan bukannya. Kalau orang kan kebanyakan tuh 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 ada cicak. Atau gak liat tuh tuh ada pesawat, ada mobil apa gitu kan. Atau gak. Dish gitu kan. Jadi anak yang kayak gitu. Itu malah bisa diprediksi malah akan banyak ngelawan. Karena waktu masih kecil banget tuh dia ngerekam di subconscious dia tuh. Gue tidak diperbolehkan ngekspresiin diri saat gue gak nyaman. Oh gitu. Jadi ketika ini masih bayi, anak ini masih bayi tapi dia dibolehkan ngekspresiin hal-hal yang overwhelming, apapun itu. Justru dia udah kayak, yaudah pas udah gede udah gak ada kebutuhan lagi untuk rebel gitu loh. Oh gitu. Itu yang gue belajarin ya. Dan gue praktekin. Sekarang jadinya Sienna ya, yaudah misalnya main HP. Terus gue bilang, udah ya main HPnya itu dia langsung ngasih. Gak pernah ngelawan. Entah dulu mah masih. Gue gak pernah ngalamin dia ngelawan sih. Oke. Oke. Seru banget. Beruntung sih nemu artikel-artikel parenting itu dulu. Iya karena banyak banget ini ya. Banyak banget media juga untuk kita belajar gitu loh sekarang. Oke. Next. Next ya. Marshanda yang dulu atau Marshanda yang sekarang? Marshanda yang sekarang? Kenapa? Eh kenapa? Ya jauh lebih. Jangan mau nanya kenapa lebih suka Marshanda yang sekarang. Kenapa? Gue tuh gak ngapain grow up lo. Oke. Gimana ya? Kenapa lu gak pengen grow up? Gak tau. Gue pengen yang terus aja gitu. Pengen di dua puluhan wuhuu. Oh terus-terusan gitu ya. Kalo lu? Kalo gue Marshanda yang sekarang karena kalo gue pengen Marshanda yang dulu. Berarti gue tidak pernah move on. Artinya. Iya. Berarti gue selalu pengen stay di masa lalu apapun itu. Dan gue gak bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Oke. Iya kan? Iya. Mau jawab lebih lagi. Mau? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Gak ada kayak gitu anak. Apa Cah? Emang jawaban lebih lu apa? Kenapa lu lebih happy dan enjoyful dan peaceful? Iya banyak lah. Menurut aku pasti Kak Ceca udah banyak melalui proses di hidupnya. Iya. Dan gak ada yang aku sesalin. Gak ada yang aku sesalin. Aku merasa malah makin kesini makin banyak hal yang bikin diri aku sendiri bangga sama diri sendiri. Dan makin percaya sama diri sendiri. Iya. Ah keren banget. Dan aku juga mau kasih selamat buat Kak Ceca kemarin. Dapet ini ya Kak. Dapet penghargaan juga kan. Dari film festival wartawan ya. Wartawan Indonesia. Oh yang itu ya. Apa namanya? Keren banget. Yang film yang terbaru akan itu kan berarti. Iya. Thank you. Keren banget. Actress genre comedy. Di genre comedy. Oke oke oke. Kangen banget karena sebenernya udah lama juga gak ngeliat Kak Ceca acting. Iya banget banget banget. Jadi kemarin pas tau ada film itu keluar bareng sama Wakuda juga. Siapa takut gendut juga kan? Gendut siapa takut. Gendut siapa takut ya. Gendut siapa takut ya. Terus maksudnya kayak itu mau merasakan apa ya. Kayak orang tuh rindu dan akhirnya terbayarkan ngeliat Ceca lagi akhirnya. Mungkin akan ada project film lagi gak Kak? Next nya atau acting-acting. Ada, ada. Cuman belum tayang. Ada dua. Satu film, satu series. Yeay. Tapi syutingnya udah beres ya? Syutingnya udah beres. Tinggal tayang. Terus Kak Ceca lagi sering announce juga kan di sosial media kamu juga. Tentang mental hal. Terus kamu juga lagi punya misi dan kamu sering membicarakan ini di setiap kamu diundang, diinterview gitu. Dan mungkin udah sejauh mana sih Kak Kakak menjadikan misi ini. Apa sih kamu mau ngomong apa sih? Jadi udah sampe mana prosesnya biar semua terlaksana. Pokoknya setiap ada kesempatan aku untuk sharing tentang mental health issues. Tentang mental illness gitu. Karena banyak orang-orang di luar sana yang butuh bantuan. Tapi mereka gak tau mesti cari bantuan kemana. Dan mereka gak tau juga harus ngapain kalo mereka suffer. Lu kenapa ngeliatin gue kayak gue butuh bantuan itu ya? Gak enak. Sebenernya itu dari lu aja. Padahal Kak Ceca juga gak maksud. Oh enggak iya. Tandanya itu emang. Lu mendingan menurut gue. Kayaknya lu masih cukur janggot li banyak. Mungkin itu pengaku. Enggak ya. Sorry Kak Ceca terus. Iya iya. Jadi. Lu banyak orang yang gak aware? Menurut lu? Banyak orang yang gak aware. Kalo apa nih? Kalo dia ada masalah soal mental health. Mungkin aware. Cuman gak mau ngaku aja. Karena lebih mudah untuk denial. Denial tuh gampang banget. Iya iya iya. Yang antik gue be copot tuh kan. Gak apa-apa. Jadi yang lebih mudah itu adalah denial. Pake seanting satu gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi mau gue pake gak? Coba gue sambil pake lagi. Dia sambil ngomong. Kenapa banyak orang yang denial. Denial. Menurut lu. Gak apa-apa sambil aja. Jadi acaranya beda gitu. Jadi denial itu kan kalo misalnya kita ngerasa sedih. Kita ngerasa marah. Iya. Kita ngerasa berduka gitu. Kita kehilangan seseorang misalnya. Terus. Instead of kita nangisin. Instead of kita bener-bener ngerasain rasa gak nyaman itu kan. Lebih mending kita pendem. Dengan kita ngobrol yang seru-seru aja. Sama temen-temen. Sama dengan kita bekerja. Kita jadi ngalihin emosi kita ke. Emosi. Ngalihin attention. Perhatian kita. Jadi bukan ke dalam. Ke emosi yang harusnya diolah. Yang harusnya diproses. Dan. Itu yang bikin kita jadi. Apa ya. Bermasalah sebenernya. Oke. Itu yang bikin kita jadi kayak. Suka sedih di waktu-waktu yang mestinya jangan. Atau gak jadi marah-marah ke orang-orang sekitar kita. Dan kita paling sering ngeliat ini. Contohnya adalah. Misalnya ya. Di keluarga-keluarga nih. Yang ada satu orang. Yang dia itu sebenernya. Paling suffer. Tapi dia keliatan paling dominan. Dan paling menguasai. Dan paling nyebelin. Dan paling bikin. Semua orang yang lain suffer. Nah itu adalah orang yang sebenernya. Paling banyak denial. Ngerti gak sih. Dia itu denialnya. Bisa berhubungan gak sih. Dia itu denialnya banyak banget. Jadi dia itu sebenernya. Banyak kesedihan. Tapi dia keluarnya jadi. Yang kena getahnya itu orang-orang terdekat. Dan itu biasanya keluarga. Hmm. Pasangan atau keluarga atau apa. Dari circle yang paling kecil sebenernya. Iya. Jadi nih sih kacanya itu emang. Biar orang-orang semakin banyak yang lebih aware. Dan terbuka. Dan tidak malu. Karena aku mikir gini loh. Kayak. Dimana sih. Kalau misalnya. Kalau jadi public figure. Kebetulan. Kita kan. Ada masa yang ngikutin. Iya. Dan untuk orang-orang yang nge-follow ini. Ada impact nya gitu. Nah misalnya. Mereka kayak punya isu. Terus mereka cari tau. Kalau misalnya mereka bisa ngeliat nih. Langsung. Oh orang yang gue follow. Terbuka tentang mental health issue dia nih. Terus yang dia lakukan apa sih. Terus dia bisa survive. Dan gak hanya survive. Dia tetap bisa. Berkerja. Bersosialisasi. Kreatif. Berprestasi. Tetap happy. Gue pengen tau gimana caranya orang ngelakuin ini. Dan itu yang aku selalu share. Hebat. Keren. Keren. Terus. Aku sempet liat terakhir ya. Aku sempet liat. Instagram nya Kak Caca. Yang kamu bikin art. Apa sih Kak. Batik. Batik. Dari. Ini ya. Dari. Gelombang otak. Di mana? Di Instagram. Jadi karya gitu loh. Maksud gue. Gue aja gak kepikiran. Kan. Cuman menurut gue lu hebat banget sih. Terima kasih. Gue. Maksudnya kita kurang lebih. Pasti kita udah tau lah. Histori Kak Caca juga. Gitu kan. Tapi gue bangga banget sih. Maksudnya lu bisa meng-influence banyak orang dalam hal yang positif juga jauh lebih banyak. Mas. Keren. Keren. Terima kasih. Sama ini loh. Instagram lu yang kayak lu nyanyi gitu buat rilis angry itu lu apa sih? Intuitive dancing. Jadi kayak nyanyi musik. Joget kayak dance gitu kan. Dan sambil nyanyi. Nah jadi gue itu kayak salah satu metode healing dan termasuk olahraga juga. Itu. Itu adalah dimana gue kayak sambil pasang lagu-lagu apapun. Kadang gue shuffle nih satu library music. Atau gue pilih lagu-lagu favorit. Terus gue joget-joget aja. Terus kadang-kadang tuh. Ngerilisin banyak emosi ya. Ngerilisnya tuh dengan cara jogetnya tuh gak pakai aturan. Jogetnya tuh gini loh. Ngikutin apa yang badan kita minta. Oke. Jadi misalnya tiba-tiba gue pengen berlutut. Ya udah gue berlutut. Tiba-tiba gue tangannya pengen ke atas. Jadi itu kayak tes gimana gue bisa jujur. Sama apa yang dirasain. Sama apa yang dirasain. Yang ter, apa ya. Di convert dalam bentuk gerakan tubuh. Itu bener-bener healing banget loh. Dan bisa sampai gue nangis. Lagi dancing. Dan nangisnya itu gak cuma karena kesedihan atau kemarin. Kadang-kadang karena rasa syukur juga. Nice. Jadi, apa namanya. Kemarin aku sempat lagi ada project serius. Terus aku ketemu sama acting coach gitu. Yang kocak itu ya? Yang kamu lucu-lucu itu kan? Iya, drama-drama. Iya, aku liat terus itunya. Terus abis itu karena layer emosinya banyak banget. Terus aku tuh belum pernah ngalamin olah tubuh. Dan ternyata pas dikasih tau. Aku jadi ngerasa relate. Karena aku juga pernah liat konten Kakak Caca kan. Jadi kayak. Ya sama loh tubuhnya tuh kayak modalannya kayak kita dengerin laguna. Terus kita bener-bener ngerasain di jari. Misalkan jari gue pengen ke atas. Ya udah ke atas. Abis itu kan gue bisa nangis ngeliatin satu titik di badan gue apa gitu. Kayak. Tiba-tiba aja deh. Tiba-tiba aku pengen. Ya udah rasain semuanya. Dengerin tubuhnya mau apa. Nafas. Kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalkan kalian penonton Disordet pengen tau. Bisa liat Instagram Kak Caca. Pasti ada edukasinya juga. Atau kalian bisa googling atau nge-youtube sendiri juga. Cara-caranya seperti apa gitu. Kak Caca thank you banget udah mampir ke Disordet. Thank you. Sebenernya ini kurang lama sih ngobrolnya. Nanti kapan-kapan main lagi ya. Aku pikir bakal lebih lama lagi loh. Iya. Kita ngebut. Kita ngebut hari ini. Oke. Banyak job. Hostnya satu lagi. Amin. 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 Dan juga thank you. Saya sehat. Thank you. Thank you. Thank you. Banyak banget. Thank you. Thank you temen-temen yang nonton Disordet. Benar aku dan Onat. Bye-bye. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. 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 Terima kasih.